Pemirsa kompetan begal anak usia di bawah umur sergap serta lakukan pembacokan kepala korban di Desa Belangjurum, Kandang, Kecamatan Buara 2, Lok Sumawe. Para pelaku nyaris dihakimi masa yang marah. Ketiga pelaku dan barang bukti saat ini diamankan petugas kepolisian. Aksi kriminalitas anak usia di bawah umur kembali terjadi. Seorang korban pembegalan mengalami luka serius di bacok pelaku. Di bagian kepala di Desa Belangjurum, Kandang, Kecamatan Muara 2, Kota Lusmawe. Ketiga pelaku pembegalan masing-masing bernama Habib Cahyadi, 17 tahun, warga Desa Batupat, Kecamatan Muara 1. Pausan, 15 tahun, serta M. Wahyu, 15 tahun, warga Desa Simpang 4, Kecamatan Banda Sakti, Lusmawe. Barang bukti diamankan berupa sebilah pedang jenis samurai, dua unit HP dan dua unit sepeda motor milik pelaku. Sedangkan tiga pelaku lainnya sempat melaluskan diri saat penangkapan oleh masyarakat. Kejadiannya di mana, Dek, tadi, Dek? Dek, di Kandang. Dek, di Kandang. Sedang apa tadi? Sedang apa? Jalan-jalan, mau pulang. Terus? Terus pulang jalan-jalan. Buat apa tadi? Hah? Jalan kaki? Buat motor. Terus? Buat motor. 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 Apa saja nampak lainnya selain sadup? Ada parang atau lainnya? Ada tadi samurai? Samurai? Arin. Itu tidak digunakan tadi waktu itu. Dia gertak-gertak saja. Gimana? Ini tadi pertamanya. Minta samurai itu dikeluarin. Pindah. Ada enam orang tadi. Oh, mereka enam orang? Ya, enam orang. Pelaku enam orang berboncengan tiga sepeda motor tiba-tiba mengikuti lalu mendekati meminta sejumlah uang sambil melayangkan pukulan ke wajah korban. Karena menolak pelaku membaco kepala korban dengan senjata tajam lalu melarikan diri. Rizki menambahkan korban dibantu keluarga dan warga mengobati bagian kepala kena bacokan ke rumah sakit umum Jud Mutia. Ternyata pelaku masih mengincar korban saat pulang ke rumah. Saat berjumpa di jalan pelaku langsung disergap masyarakat. Mencegah hamukan masalah lainnya ketiga pelaku usia pelajar ini diamankan di Mapolsek Kecamatan Belangmangan. Setelah menjalani pengamanan, pemeriksaan awal petugas para pelaku dan korban diserahkan ke Malpores kota Lusmawe. Tadi Lusmawe Muhammad Jafar Yusuf Ainyus melaporkan.